Halo teman-teman semuanya apa kabar? Ternyata selain pengerjaan pemasangan box girder yang sekarang sedang dikebut ke arah barat atau ke arah bagian kiri layar disini juga di Gado Bangkong sedang dikerjakan pengecoran bagian tepian girder atau semacam pembatas jalan lah tuh lihat backistingnya berwarna biru berderet di tepian girder luar biasa nah ini long span bridge Gado Bangkong tuh jika sudah jadi coranya seperti itu mantap dua pekerjaan dikerjakan sekaligus pemasangan girder dan pengecoran tepian girder nah ini long span bridge Gado Bangkong atau jembatan bentang panjang di daerah Gado Bangkong dimana diatasnya sedang dikerjakan pengecoran bagian pinggir girder atau semacam pembatas jalan wow ini terlihat megah sekali sekarang pemasangan girder semakin jauh ke arah barat ke daerah sekitar Cilame sepertinya ini box girder ke 424 semakin tampak megah saja nih track layang kereta cepat ini dengan pilar-pilar tinggi sekarang jam 4 kurang seperempat sepertinya itu box girder yang ke 425 hari ini adalah hari kamis tanggal 21 Oktober 2021 kemarin terpasang 3 box girder sekarang juga 3 box girder dan ini yang ketiga atau box girder ke 425 semakin jauh saja posisinya ke arah Cilame nah ini pengerjaan pengacoran bagian tepi girder pembatas jalan ternyata pas itu lewat masih ada ruang bagi peralakan kerja seperti motor dan bahkan tadi ada porklip di atas atau porklipnya mungkin minggir dulu ke arah inlet tanah 11 kemudian turun ke bawah lembah tratei oke terlalu pegel memegang hp tanpa tripod semakin mendekati launcher semakin mendekati launcher sudah nyampe ke depan launcher pemasangan girder sudah beres kometo sudah bergerak lagi ke arah Bandung disingkat-singkat saja videonya selamat menikmati 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 selamat menikmati